Intro Ya artis Bahrain yang meledak lagu Indonesia Raya OTW Tanah Air jadi tumbal AFG agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di tempat netral. Dan ayahnya sudah dihubungi PSSI, Miliano Jonatan seberi kabar baik untuk fan Timnas Indonesia. Dan sempat dibilang orang Malaysia pemain keturunan berdarah bongkor ini tegaskan ingin membela Timnas Indonesia meski belum pernah dihubungi oleh PSSI. Simak selengkapnya hanya di Kamus Mola bersama saya untuk Anda. Ya artis Bahrain yang meledak lagu Indonesia Raya yang bernama Noemi dalam perjalanan atau OTW menuju tanah air. Nah apakah selegram dengan akun atnoemi9 ini berangkat ke Indonesia untuk menjadi tumbal AFG agar laga Timnas Indonesia dan Bahrain tetap digelar di tempat netral? Ya akun Instagram atnusantara.ballerspun memberikan saran kepada netizen Indonesia agar tidak berbuat provokatif jika nantinya bertemu Noemi di Indonesia. Sebab ditakutkan jika Noemi mendapatkan pelakuan kurang baik selama di Indonesia. Ini menjadi alasan kuat bagi AFG untuk memindahkan laga ke tempat netral. Penghina lagu Indonesia Raya lagi OTW Indonesia guys. Kalau ketemu sambut aja ya baik-baik bisa jadi dia tumbalnya AFG. Kalau dia sampai kenapa-kenapa bisa beneran pendah venue nih. Tulis akun Instagram tersebut. Please jangan dia papain nih orang guys. Ntar dia ngelapor ke AFG tuh kalau Indonesia nggak aman. So buktikan Indonesia negara yang aman, Indonesia aman. Postingan himbawan nih. Buktikan kalau Indonesia negara yang aman ya. Sambung unggahan tadi. Namun pernyataan tegas disampaikan oleh Menpora Dito Ariotejo. Menpora menegaskan akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan selama tim Nas Bahrain berada di Indonesia. Ya Menpora Dito juga sudah mendapatkan konfirmasi dari FIFA bahwa laga tim Nas Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di tanah air. Karena itulah masyarakat tanah air wajib menjaga sikap ketika Noaimi berada di Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Pemain milik klub asal Belanda VTC Arnhem yakni Miliano Jonathans memberikan kabar baik soal kemungkinan bergabung ke dalam tim Nas Indonesia. Seperti diketahui akhir-akhir ini nama Miliano menjadi topik pembahasan di dunia sepak bola tanah air. Hal itu dikarenakan penampilan gaharnya bersama VTC di musim ini. Ya pada musim ini Miliano selalu tampil dengan tim asal kota Arnhem tersebut. Dan sejauh ini dia juga sudah tampil dalam 10 laga terakhir. Dari 10 laga ini ia sukses menjaringkan 6 gol dan 2 asis. Nah usut punya usut ternyata pemain berusia 20 tahun ini punya darah keturunan Indonesia. Darah keturunan Indonesia itu datang dari sang ayah yang punya keluarga di tanah air. Ya menurut kabar yang beredar dirinya punya keluarga yang berada di Depok, Jawa Barat. Hal itu membuat dia punya kans yang cukup besar untuk membela tim nasi Indonesia di masa yang akan datang. Nah terkait hal itu Miliano mengaku bahwa dia sudah sempat dihubungi oleh pelatih kepala skuad Garuda yakni Shin Taeyong. Namun dirinya meminta sang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk bersabar menanti dirinya. Sebab Miliano punya target khusus pada musim ini. Dia ingin fokus mengembalikan kebugarannya seperti sedia kalah. Itu dikarenakan pada musim lalu dia mengalami cedera yang cukup parah. Ya Miliano menderita cedera anterior cruciate ligamen atau ACL tier atau ada robekan pada bagian ligamennya. Cedera parah ini membuatnya harus beristirahat selama 7 bulan lamanya. Oleh karena itulah dia masih butuh waktu sebelum memikirkan soal tim nasi Indonesia. Nah di lain sisi ia pun mengaku bahwa sang ayah juga sudah dihubungi perihal ini. Melansir dari laman Instagram yaitu transformmarket.co.id, sang ayah sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Miliano juga memberikan kabar yang baik terkait pembicaraan ayahnya dengan PSSI. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung positif. Artinya kemungkinan dia bergabung dengan skuad Garuda sangatlah besar di masa yang akan datang. Ayah saya sudah dihubungi oleh PSSI. Kata Miliano dikutip dari superball.id, dari Instagram transformmarket.co.id. Ya walaupun saya masih fokus dalam pemulihan tapi saya katakan bahwa pembicaraannya cukup positif. Kata Miliano. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya back as si Kambur di Liga Belanda yaitu Thomas Paul sempat disangka orang Malaysia. Padahal memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Bogor. Ya Thomas Paul menjadi pemain keturunan berikutnya yang berpotensi untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini Thomas Paul berbincang dengan youtuber Yusan Nugraha soal asal-usulnya dan potensi untuk membela timnas Indonesia. Dia menyatakan darah Indonesia mengalir dari sang kakek yang berasal dari Bogor sebelum pindah ke Belanda. Kalau kakekku sudah meninggal dan saat dia umur 2 tahun dia pindah ke Belanda di tahun 1948. Tetapi kakak dari kakekku masih hidup dan dia di tahun 1939 lahir di Indonesia dan saat itu dia berumur 11 tahun pindah ke Belanda. Kata Thomas Paul. Dia juga cerita ya kemarin kalau dia sampai umur 22 tahun masih menjadi WNI. Dan setelah itu dia pindah ke warga negara Belanda jadi dari sisi keluarga ya ayahku ada darah Indonesia ucapnya. Ya pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan banyak orang tidak percaya bahwa ada darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya karena wajahnya sangat bule. Thomas Paul bercerita bahwa keluarganya sering masak-masakan Indonesia seperti gado-gado di rumahnya. Terkait potensi memperkuat squad Garuda dia menyebut akan sangat terbuka dan siap pembela negara leluhurnya itu. Namun memang sampai saat ini masih belum ada dari pihak PSSI yang menghubunginya untuk menjalani proses naturalisasi. Bahkan dia sempat dikira orang Malaysia sebelum menjelaskan bahwa ada darah Indonesia dalam tubuhnya. PSSI memang masih belum menghubungi aku tapi kalau dari juga baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia tapi aku bilang kalau nggak ada tapi aku punya darah Indonesia katanya. Jadi baru-baru ini orang-orang tahu ya kalau ada darah Indonesia dan aku belum pernah dihubungi oleh PSSI. Ya kalau PSSI memanggilnya maka Thomas Paul mengaku siap menjalani proses naturalisasi dan memperkuat pasukan dari Sintayong. Ya tentunya aku sangat terbuka karena itu justru hal yang bagus. Jadi kalau waktu itu akan tiba dan aku bisa memilih aku akan terbuka. Jadi aku juga penasaran gimana nantinya. Ya bagus kamu terbuka dan ya tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat indah kata Thomas Paul. Dan kita berlalik informasi bola yang terakhir. Terima kasih telah menonton!